Audiojungle Pertanyaan pertama adalah Berapa harganya harganya dari Meksiko ke Indonesia? Itu bergantung pada season Pertanyaan pada tahun yang kamu ingin berjalan Mungkin tidak lebih kurang dari 1.200 dolar Dan jika kamu ingin membeli tiket satu-tiket Itu bisa menambah harganya banyak Pertanyaan bergantung Kamu harus melakukan hubungan Tidak ada pengantuan dari Meksiko ke Indonesia Tidak ada pengantuan dari Indonesia Tidak ada pengantuan yang bisa menambah harganya Yang pertama negara yang bisa melakukan Mengantuan dari Meksiko ke Indonesia Itu adalah Japan Sebenarnya kita lakukan Dan Sesuatu yang paling barang Sesuatu yang berharga Sesuatu yang berharga Sesuatu yang berharga Sesuatu yang paling barang Mungkin bergantung pada saat tahun yang berharga Oke aku langsung translate ini aja ya Jadi kata Manolo itu tergantung musim Tergantung tahunnya Kalian mau perjalanan itu di musim apa Karena you know Harga itu kan berubah-berubah ya Dan 1.200 Dan Dan paling murah itu 1.200 dollar Itu untuk That's for one connection? Ya Mungkin making one connection Ya More or less 1.200 dollar itu Untuk satu kali transit Untuk satu kali transit ya Itu di Jepang Meksiko Jepang Indonesia Atau Indonesia Jepang Mexico Karena gak ada yang penerbangan langsung Dari Indonesia ke Meksiko Atau dari Meksiko ke Indonesia Jadi at least Setidaknya kalian harus buat satu transit Itu yaitu di Jepang Dan paling murah itu 1.200 And that's Sebelum pandemi Gak tau sekarang berapa ya You have to take into account The situation created by the COVID Probably you will spend more time Making connection Quarantine maybe Ya, tuh Some countries started to ask For vaccination Ya Maybe you have to To have the vaccines applied Ya kayak gitu Terus And then from In Meksiko to US You have suggest Ya If you have the chance to get The US Visa Well it's Cheaper Usually cheaper Traveling By making some connection With the US I mean there are Many flights From Mexico to the US From the US From the US to Mexico That's So that makes the flight The flight ticket Cheaper And also you can make connection With some Chinese airlines Chinese airlines Chinese airlines usually Are a little bit cheaper So depending on the period of the time You can make connection With the US And China That decreases the price That could help But If you have the visa US You can transit To the US Where the price It's cheaper So From Mexico To the US And from the US To China So it's 2 transit From the US And China Mexico US Cina Indonesia It's Jauh lebih Lebih murah Daripada Mexico Jepang Indonesia Cuma Ya Kalau buat Transit Di banyak Negara Memang tiket Lebih murah Cuma Akan lebih ribet Karena Kita nggak tahu Setiap negara punya rules Yang berbeda Hanya untuk sekedar transit Ya Kayak contohnya Waktu aku Aku Transit dari Ini aku ngomongin Dari Indonesia Indonesia ke Mexico Ya Jadi aku dari Indonesia ke Mexico Itu transit di Jepang Dan aku itu punya e-passport Aku langsung Apa namanya Apply e-passport Karena Kalau punya e-passport Itu kalian cuma butuh apply visa waiver Which is 15 hari free di Jepang Jadi bisa keluar bandara 15 hari Ya Kayak gitu Tapi kalau visanya Eh Kalau paspor kalian masih paspor biasa Itu beda lagi ceritanya Kalian harus proses Aku nggak tahu ya Lengkapnya Dan jelasnya Itu bagaimana Tapi kemungkinan Ehm Akan harus You know Kalau kalian mau keluar Jepang ya Mungkin akan harus Apply visa turis Kayak gitu-gitu Ya And then honey Ehm The website The recommended website Well there are many 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 Websites Related to To Air Airplane tickets And you can find many good prices But usually I was using Skyscanner.com It's like a website It's like a website Gather information From different websites Like compilation From different websites So you can compare the prices If you buy Even the same ticket From different websites It's Skyscanner.com Yeah I always use that I found good prices Okay Manuel pake website Skyscanner.com Nanti linknya aku taruh di deskripsi Katanya disitu itu Kumpulan dari beberapa Ya Kumpulan dari beberapa Harga dari website Website lain Dan kalian bisa Lihat disitu Cari harga terbaik Cari harga yang cocok Dengan kalian Dan Waktu Terus mau transit Dimana Itu lengkap di Skyscanner.com The next question Is What do you need As a Mexican Going to Indonesia Well Before the Covid situation I didn't Need anything Except my passport As a Mexican I could go to Indonesia And stay there For up to one month Without any special permit Or something I had only To show my ticket To come back to Mexico And If I had some Hotel Apartment Reservation They have to show that But I could stay Without any visa Or anything Only my passport For up to one month Okay Kata Manuel Itu Sebelum pandemi Itu Manuel Sebagai warga negara Meksiko Ke Indonesia Itu cuma butuh Passport sama Tiket Yang menunjukkan tiket Balik ke Meksiko Terus Kalau kalian Kalau Punya Reservasi hotel Itu juga ditunjukkan Cuma itu aja Nggak perlu visa Apa-apa Dulu ya Sebelum pandemi Tapi sekarang Aku punya informasi Aku dapat Dari link Dan linknya nanti Aku juga taruh di Deskripsi Itu disini Menjelaskan Bahwa Warga negara Meksiko Selama pandemi ini Juga tetap Nggak perlu visa Tapi Yang dibutuhkan Yaitu Karantina Tiga hari Tiga hari Dari hotel Yang ditunjuk oleh Otoritas Indonesia Terus Ya Vaksin Surat vaksin Kayak gitu Tes Covid PCR Dan segala macam Terus ya Ya bukti PCR yang telah diambil Tiga hari sebelum Pertama Pokoknya banyak banget Disini ya Panjang banget Cukup panjang Dan nanti aku taruh linknya Dan kalian bisa baca disitu Dan kalau misalkan Kalian belum paham Langsung tanyakan ke Kedutaan Meksiko Yang ada di Indonesia Nanti aku juga taruh Linknya kedutaan Meksiko yang ada di Indonesia Kalian bisa tanya Melalui email Atau melalui Telepon Dan jangan langsung Datang Kedutaan Kalau hanya untuk Minta informasi ya Karena mereka Kemungkinan Nggak akan terima orang Kalau Tanpa perjanjian gitu Jadi lebih baik Lewat email Atau telepon Dan mereka baik Mereka akan jawab Pertanyaan Atau kalian butuh Informasi apa Mereka akan kasih Informasi gitu Selengkap-lengkapnya Sejelas-jelasnya gitu ya Terus pertanyaan juga Dari kalian Sebagai warga Negara Indonesia Ke Meksiko Butuh apa aja Oke Kalau Kalian mau kesini Sebagai turis Terus terang Aku nggak bisa Kasih informasi Karena aku Dari Indonesia kesini Itu langsung Menetap gitu Jadi aku pakai Visa sementara Gitu ya Jadi aku nggak tahu Apa namanya Apa yang dibutuhin Untuk Apply visa turis Dan Ya Untuk Apa-apanya Aku nggak tahu ya Jadi kalian bisa Tanyain langsung Ke kedutaan Meksiko yang ada di Indonesia Balik lagi Lalu email Atau telepon Gitu Dan aku nggak bisa kasih informasi juga Tentang Visa sementara Karena itu kan Ehm Sebelum pandemi Gitu Kemungkinan sekarang Rules berubah Dan Ya informasi dari aku Belum tentu valid gitu Kalau aku kasih informasi Tentang visa sementara Gitu ya Lebih baik kalian tanyakan Untuk Resend Informasi Information Tentang Next question Is Is it difficult To find a job As In Mexico As a foreigner Well there are many Foreigners Working here in Mexico It's not Probably it's not easy To find a A job as a foreigner You have to have A specialized Knowledge For very specific Job So There are many Foreigners Working here Especially from Korea Japan Because of the factories The industry here But Probably you will need To have some special knowledge That allows you to work In Mexico Additionally the language is important Most people here in Mexico Speak only Spanish You will find some people Speaking English But Or any kind of job Speaking Spanish Is very very important Ya Oke Sebenernya bisa aja Untuk cari kerja disini ya Karena disini juga Lumayan banyak Orang China Orang Japan Orang Korea Yang kerja disini Dan perusahaan Jepang pun Juga ada disini Gitu Dan tergantung Degree sekalian Apa Sekolah Apa sih namanya Lulusan kalian Apa Kalian kalian Apa gitu Cuma untuk Kemungkinannya Itu sangat kecil Karena Kalau kalian bisa bahasa Spanyol Itu Itu akan lebih mudah Cuma Kalau belum I mean Like Kalau baru pindah kesini Langsung cari kerja Itu kemungkinannya Sangat akan kecil Karena Komunikasi Sangat penting ya guys Dimana-mana Akan dibutuhkan komunikasi Jadi lebih baik Bahasa dulu Diutamakan Baru cari kerja Kayak gitu Si Pesantara Is it safe For muslims Pena hajar hijab Ya Si 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 Anda bisa bertemu banyak orang dan menyerang atas orang lain itu bisa bagus untuk berkawan karena dari situ kalian bisa ya you know, orang-orang bakal tertarik untuk ngobrol sama kalian untuk cari tau kenapa kamu pake hijab atau bagaimana kayak gitu ya, ya begitulah kalau untuk aman sih aman, oke guys itu aja informasi dari kita, semoga ini membantu dan ya dateng ke Meksiko gak usah takut-takut apa aja yang harus dibutuhkan kalau memang harus ya jalanin aja gak ribet kalau dijalanin gak ribet kok so ya, thank you so much guys for watching don't forget to like, subscribe, comment and share stay safe, stay healthy see you, bye